Baris Krim Polri mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP kepada Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan penistan agama dengan terlapor Panji Gumilang. Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri, Brigadir Jenderal Juandani Rahar Jopuro mengatakan dalam SPDP disebutnya adanya penambahan sangkaan terhadap pimpinan Pompes Al-Zaitun di Indra Mayu itu. Pembangunan penanganan terhadap penyidikan kasus yang melibatkan Panji Gumilang. Berkara kemarin hari Selasa sudah kita naikkan penyidikan menjadi penyidikan, kemudian kami sudah mengirim SPDP ke Kejaksaan, kemudian dari hasil penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik dalam hal ini kasus di satu, dari kasus di satu tidur menemukan sebuah tindak pedana baru, yang kita katakan baru yaitu tentang undang-undang IT, di mana ini juga kita masukkan dalam SPDP yang dilayangkan pada penyidikan saat. Kemudian saat hari ini kita mulai melakukan beberapa pemeriksaan, baik itu di Indra Mayu, kita rencanakan harinya ada sekitar 14 saksi yang kita periksa, saat ini sedang berjalan, kemudian di Baristim sendiri ada empat orang saksi yang sudah kita periksa. Kemudian dari empat orang saksi ini adalah mantan pengurus di Alja Itur, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan, tentu saja proses ini sedang berjalan,